Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat filter IG yang kalau di tap seperti ini akan berubah seperti ini Kemaren kan kita udah belajar bagaimana caranya memasukkan frame kita ke dalam MetaSpark Studio ini Nah sekarang kita akan menambahkan opsi frame kita sehingga nanti ketika filternya itu kita pencet Maka akan berganti ke frame yang kedua Nah caranya masih sama di bagian canvas ini kita masukkan rectangle atau biar lebih gampang sebenarnya kita duplicate aja ini rectangle 0 nya Kita klik kanan kemudian pilih yang duplicate atau pakai ctrl D atau command D Kemudian akan ada rectangle baru yaitu rectangle 1 Kemudian di bagian materials nya kita buat create new materials Oke nah kemudian di bagian kiri di material 1 ini shader nya kita ganti ke flat dan teksturnya kita tambahkan tekstur baru yaitu si frame yang kedua Oke ini frame kedua kita kita klik open dan langsung sudah masuk seperti ini Nah terus kemudian biar akhirnya dia tahu nih oh kita tuh lagi ngetap terus nanti ketika ngetap itu berganti framenya itu gimana ya Nah itu kita pakai yang namanya di sebelah sini patch editor Nah jadi patch editor ini seperti workflow nya gitu seperti logic daripada si MetaSpark Studio ini Jadi si filter ini bakal tahu nih ketika kita misalnya melakukan sesuatu misalnya kita tap layarnya atau kita membuka mulut itu apa yang akan terjadi Nah pertama-tama tentunya kita akan menambahkan patch baru caranya dengan klik kanan di sebelah sini atau di bagian add patch sebelah sini Nah hal pertama yang perlu kita tambahkan yaitu adalah si screen tap nya sendiri Jadi ketika kita ngetap si layar handphone atau si filternya ini apa yang akan terjadi Oke kita cari disini aja screen tap nah ini oke kita klik add patch ini kita naikin aja ya perkelihatan ya Jadi semua ya kalau bisa kemudian kita pilih counter Pilih counter ini kita masukkan dulu semua baru nanti gue akan jelaskan ini itu fungsinya buat apa Kemudian kita masukkan option sender Nah ini tuh artinya apa sih jadi ini kalau kita baca ketika kita ngetap maka akan ada counter untuk ngitung 1 2 3 4 5 kayak gitu Nah ketika angka itu udah 5 nanti masuk ke option sender dan option sender nanti akan ngasih tau nih Kalau 5 itu pilihannya yang mana kalau 4 itu pilihannya mana kalau 3 itu nanti pilihannya yang mana Oke jadi pertama-tama kita sambungkan dulu jadi ketika screen di tap maka nanti counter akan naik Terus kemudian maksimum countnya ini disamakan dengan jumlah frame yang teman-teman masukkan Misalnya teman-teman ingin milih framenya sampai 5 ya isinya 5 kalau disini contohnya 2 kita masukkan di 2 Maksimumnya 2 jadi ketika di klik itu tulisannya antara 0 1 atau 1 2 1 2 gitu-gitu aja Kemudian ini kita masukkan di bagian option nah di option sender ini kita klik di bagian number ini kita ganti kebolehan Dan ini kita pilih yang value jadi artinya ketika nanti counternya itu masuk optionnya itu 1 ini ngerekam optionnya Terus kemudian nanti sesuai dengan optionnya akan keluar outputnya gitu jadi ini outputnya ada 3 Nah tadi kan kita pengen ketika kita ngetap 1 kali maka yang muncul misalnya ini efek ini terus kemudian ketika kita ngetap 1 lagi Yang muncul itu adalah efek ini Nah caranya gimana kita memasukkan si efek-efek ini ke dalam patch adalah kita klik bagian sini di bagian visible Ini kita klik tanda panah ini oke ini kita centang terus kemudian di rectangle 1 yang visible nya kita klik sini Jadi dia nanti propertisnya akan masuk ke sini jadi ketika value nya 0 dia akan pilih yang atas yang pertama ketika value nya 2 dia akan pilih yang kedua Nah tuh kan oke cara nyobanya gimana nah cara nyobanya ini kan nggak bisa di tab ya Tuh itu teman-teman ke kanan sini terus kemudian pilih yang simulate touch Jadi ketika kita ngeklik kamera ini itu akan mensimulasikan kita ngetap si layar handphone Contohnya gini bisa dilihat ya teman-teman di bawah sini ya Kita klik optionnya akan ke 1 dan yang aktif adalah si rectangle 1 visible nya dicentang jadi hasilnya seperti ini Kalau kita tap lagi optionnya jadi 0 dan rectangle 0 visible nya jadi tercentang alias nyala Jadi kita bisa ganti-ganti frame seperti ini Nah selanjutnya gue akan menambahkan tutorial tambahan yaitu adalah bagaimana teman-teman nambahin sesuatu yang di atas kepala sini Dan itu akan ngikutin pergerakan kepala teman-teman Nah caranya gimana caranya kita tambahkan dulu si tracker muka ini Jadi biar dia bisa ngikutin arah muka kita caranya ke focal distance ini kita klik kanan Kemudian add object pilih yang namanya face tracker atau di kanan sini juga bisa Kemudian kita klik tambah sini Kita nggak akan nambahin rectangle Tapi kita akan nambahin yang namanya plane disini Karena dia akan bergerak berarti objeknya adalah objek 3D Kemudian kita tambahin yang namanya null object Nah ini kan kita bisa lihat ya si kotaknya kok nggak ngikutin wajah kita gitu ya Gimana caranya biar ngikutin Nah caranya biar ngikutin ini sebenarnya si plane ini bisa kita langsung masukkan ke face tracker seperti ini Nah dia akan langsung ngikutin kan Tuh Tapi gue sih lebih sukanya adalah dia dimasukin dulu ke null object Kemudian null objectnya dimasukin ke face tracker Nah null object ini fungsinya buat apa Oh ini nggak kelihatan jadinya Nah null object ini fungsinya buat apa Null object ini fungsinya seperti kayak kita ngegroupin si plane-plane ini Jadi misalnya kalau teman-teman punya beberapa objek di dalam null object gitu ya Daripada kita akhirnya ngegedein satu-satu objeknya Akan repot kalau kita punya banyak Kita bisa ngegedein si objeknya ini lewat null object Contohnya gini misalnya Kita punya dua plane Terus kita ingin ngebesarin plane ini Daripada kita ngescale satu-satu Misalnya disini jadi dua Dan plane satu kita gedein jadi dua Sorry jadi dua Nah kita bisa membesarkannya Secara bersamaan si plane ini lewat null object Ini kita balikin dulu ke satu Sini Kita scale jadi dua Nah ini nggak kelihatan ya Kita coba lihat Sorry Nah tuh kan Langsung dua-duanya Berubah ukurannya ketika kita Membesarkan si null object ini Oke kita balikin lagi Kita delete plane satu Kemudian di bagian plane 0 ini Kita tambah material seperti biasa Oke Kita tambah create new material Karena kita akan menambahkan Menambahkan gambar baru disini Kita klik material duanya Kemudian shadernya kita pilih yang flat Dan teksturnya kita tambahkan tekstur baru Contohnya disini saya akan menambahkan gambar macan seperti ini Tadah Dia akan langsung mengikuti wajah kita Nah tapi Ada problem disini Ketika kita terlalu jauh dari Layar Atau dari kamera Maka Si gambarnya ini akan hilang Itu kenapa? Karena dia berada pada object 3D Bisa dilihat ya Kalau di Yang sebelah sini Itu kalau kita Ini coba saya jauhkan dulu Jangan biar kelihatan Nah Ini kan ada jarak ya Antara Wajah dengan si objectnya Nah ketika akan mundur Bisa dilihat disini Si objectnya Ya si gambarnya ini Akan berada di belakang objectnya Akan berada di belakang objectnya Nah bagaimana caranya kita ngebuat si gambar ini Tetap berada di depan objectnya Atau tidak terpengaruhi oleh ruang 3D ini Caranya kita ke bagian material Kemudian Di bagian advance render option Di bagian sini Kita Kita Hilangkan use depth test Sama write to depth Nanti Bisa kita lihat Kalau kita mundur sekarang Dia tidak akan terpengaruh oleh Ruangan 3D ini Jadi dia tidak akan mungkin Di belakang dari gambar kita Nah Kita posisikan saja Dia di atas Seperti ini Nah terus bagaimana caranya Kalau kita ingin Si efek ini Muncul ketika Hanya ini doang ya Ketika frame ini muncul Caranya masih sama Seperti yang tadi Kita ke bagian plane ini Kemudian di bagian visible Kita klik Tanda panah ini Dan kita masukkan Di Sini Di opsi kedua Sama dengan Si frame ini Jadi kalau kita coba Kita klik Dia akan menghilang Kalau kita klik lagi Dia akan muncul lagi Cukup sekian Untuk tutorial kali ini Gimana Tutorial sekarang Lebih susah gak Dari yang sebelumnya Kalau teman-teman Masih ngerasa Ya tutorial ini Gampang Jangan khawatir Kita masih punya Satu tutorial lagi Yang lebih susah Daripada ini Jadi jangan lupa Di subscribe Dan juga dinyalakan Loncengnya Saya Kemal dari KeyLearn Dan sampai jumpa Dadah